Saudara-saudara kekasih Kristus, selamat pagi, salam. Selamat berjumpa kembali dalam merenungan sapaan iman dari jemaat Gereja Kristen Jawa Marguyu dan Surakarta. Sebelum saya dan saudara-saudara membaca dan merenungkan serta menghayati akan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta terang Rokul Kudus. Tuhan Yesus, firman-Mu adalah perisai pada jalanku dan suruh pada kaki kami. Pengetahuan kami terbatas, akal dan pikiran kami tidak dapat memahami rahasia kehendak-Mu terhadap diri kami. Tuhan Yesus, buatlah kami mengerti petunjuk-petunjuk-Mu yang ajaib, agar kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Hati kami siap menyambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami sampaikan doa ini. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama terambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Pertama Korintus 13, ayat 13, demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikianlah firman Tuhan, pujian dan hormat kepada Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Dari pembacaan firman Tuhan dalam Surat Rasul Paulus pada jemaat Korintus, yaitu Korintus pertama Korintus 13, ayat 13, diberi tema Memberdayakan Kasih. Saudara-saudara kekasih Kristus, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan pada umumnya, dan secara khusus dalam kehidupan kekristianan kita, kata kasih sudah sangat familiar. Bahkan, kata kasih sudah menjadi kata yang biasa-biasa saja, seakan-akan kurang bermakna. Para ahli bahasa mengartikan kasih yang berarti perbuatan baik pada sesama, atau berbuat baik pada sesama. Saudara-saudara kekasih Kristus, mari kita lihat dan pahami secara jernih makna kata kasih dari sudut pandang iman Kristen. Dalam pertama Korintus 13, ayat 4-8, ada tertulis makna kasih, yaitu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita atas ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan kasih tidak berkesudahan. Kemudian ditegaskan di dalam surat Galatia 5, ayat 22-23, bahwa kasih termasuk dalam sembilan makna buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara-saudara kekasih Kristus, Dari dua bacaan surat firman Tuhan ini memberikan makna kasih yang paling hakiki di dalam kehidupan kekristianan kita, yang harus saya dan saudara-saudara lakukan dan hayati setiap sah. Rasul Paulus mengingatkan kepada saya dan saudara-saudara, Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi kalau kita telah menerima kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, Berdayakanlah kasih itu dalam setiap lakumu dengan kebenaran. Salah satu bentuk kasih yang spektakuler dan nyata yang Tuhan Allah buat bagi manusia dan dunia adalah apa yang difirmankan dalam Injil Yohanes 3, ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih yang sempurna yang diberikan Allah kepada dunia ini, karena di dalam diri Tuhan Yesus Kristus ada hidup dan segala berkat surgawi untuk kita manusia. Saudara-saudara kekasih Kristus, Kasih hanya berasal dari Allah dan untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Allah tidak hanya ingin percaya kepadanya, tetapi dia juga ingin kita memiliki kasih dan mengasihinya, seperti dia sudah dan sedang mengasihi kita. Tuhan Yesus Kristus mau saya dan saudara-saudara memiliki kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia, sebagaimana yang telah saya dan saudara-saudara yakini dan ikrarkan dalam hukum kasih. Saudara-saudara kekasih Kristus, Kasih itu benar-benar alamiah, tidak dalam rekayasa, tetapi muncul begitu saja dengan wajar, tulus dan murni adanya. Sebagai contoh konkret yang dapat kita baca dan lihat dalam Injil Lukas 10 ayat 25-37, tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, hati yang murni tulus seperti inilah sebagai wujud nyata, bagaimana kasih itu kita berdayakan dalam hidup kekristianan kita. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Tuhan pada Efesus 4 ayat 2, Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara-saudara kekasih Kristus, menabur dosa mudah, semudah membalik telapak tangan, tetapi menabur kasih itu teramat sukar dilakukan. Kalau bukan Tuhan Yesus Kristus dalam firmannya hidup di dalam kita, kita tidak pernah akan sanggup menabur kasih. Kasih dunia lebih gampang, karena saudara dan saya menerima, maka memberi. Kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah, berilah, maka kamu akan menerima. Hal ini ditegaskan dalam Injil Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik yang dipadatkan. yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudara kekasih Kristus. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang akan memberi, sehingga kita tidak perlu memperhitungkan pemberian kita kepada orang lain. Kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus selalu lebih besar daripada iman, pengharapan, atau sesuatu yang lain. Saudara-saudara kekasih Kristus, mari saya dan saudara-saudara kita berdayakan kasih itu pada setiap persoalan yang berat sekalipun, yang kita temui dalam setiap langkah perjalanan hidup kerohanian kita. Karena kasih adalah sebuah pemecahan yang tidak sanggup dilawan oleh semua persoalan hidup kita. Ketika saya dan saudara-saudara selalu menyertakan Tuhan Yesus di dalam hidup setiap persoalan hidup kita, misalnya kita akan memahami bahwa ada pelangi kasih tengah menanti saya dan saudara-saudara untuk menikmati keindahannya. Ujian kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala firmannya. Amin.